Peranan wanita dalam kemajuan di Indonesia sangatlah penting, terbukti dari perjuangan para pejuang-pejuang wanita yang turut ke medan perang tidak kalah dengan kaum pria yang kodratnya lebih kuat. Setelah kemerdekaan, peranan wanita di dunia militer dan kepolisian sangatlah penting, terutama dalam gagasan-gagasan tenaga wanita untuk penugasan tertentu di militer dan kepolisian. Berikut 6 wanita yang merupakan perintis di dunia kemiliteran dan kepolisian. 1. Laksamana Muda TNI Kristina Maria Rente Tana Laksamana Muda Kristina lahir di Makali, Sulawesi Selatan, 29 Juli 1955. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Laksamana Muda Kristina merupakan wanita pertama yang menjadi jenderal di Angkatan Laut. Prestasinya sangat luar biasa. Beliau adalah perempuan pertama dari TNI Angkatan Laut yang mengikuti pendidikan sekolah staf dan komando atau sesko di luar negeri, yaitu di Royal Australia Naval Staf Coast di Sydney, Australia. Ia juga adalah anggota Kops Wanita Angkatan Pertama yang ditugaskan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Dan dia juga sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Kesehatan di Angkatan Laut. Dia juga menjadi anggota kowal pertama yang mengikuti pendidikan strata dua di Amerika Serikat. Nomor 2 Brick Jean Paul Purnawirawan Johan Mendagi Brick Jean Paul Johan Mendagi adalah Purnawirawan Perwira Tinggi di Kepolisian. Lulusan Kepolisian tahun 1965. Beliau merupakan wanita pertama yang menjadi jenderal di Kepolisian Republik Indonesia. Lahir di Menado, Sulawesi Utara 2 April 1937. Beliau juga merupakan seorang tokoh yang peduli pada perempuan. Di tahun 1991, beliau diangkat menjadi Brigadir Jenderal. Beliau pernah menjabat sebagai konsultan ahli di Badan Narkotika Nasional dan pernah menjadi penasehat asli Jenderal Tito Karnavian. Beliau juga pernah menjadi ketua asosiasi Purnawirawan Penegak Hukum Anti-Narkotika Indonesia. Nomor 3 Kartini Hermanus Brick Jean TNI Kartini Hermanus adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi Angkatan Darat. Brick Jean Kartini Hermanus adalah wanita pertama di Angkatan Darat yang berpangkat Brigadir Jenderal. Beliau merupakan kelahiran Solo 2 Agustus 1949 dari Satuan Korps Ajudan Jenderal atau CAJ. Beliau diangkat menjadi Brigadir Jenderal di tahun 2000. Sejumlah jabatan yang pernah diembannya adalah menjadi Danpusdik Kowat pada tahun 1995 sampai 2000, menjadi Dita Jenat di tahun 2002 sampai 2003 dan terakhir menjadi sahli panglima TNI bidang Litbang. Nomor 4 Let to Lulu dan Let to Herdini Let to Lulu dan Let to Herdini adalah wanita Angkatan Udara atau Warag TNI Angkatan Udara Angkatan Pertama di Indonesia pada tahun 1963. Mereka bersama 28 anggota warag lainnya adalah wanita pertama Angkatan Udara di Indonesia. Dari 30 orang Angkatan Pertama Wanita hanya Let to Lulu dan Let to Herdini yang lulus pendidikan pilot sehingga menjadikan mereka berdua saja sebagai penerbang wanita pertama TNI Angkatan Udara Indonesia. Mereka berdua pernah ditugasi menerbangkan pesawat C-130 Hercules Tentara Nasional Indonesia untuk menjatuhkan ribuan selebaran propaganda menentang pembentukan negara bagian Sabah Malaysia yang saat itu merupakan wilayah koloni Inggris. Nomor 5 Irjen Paul Basaria Panjaitan Irjen Basaria Panjaitan adalah seorang punawirawan perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia. Lahir di Pemantang Siantar 20 Desember 1957. Beliau tercatat dalam sejarah Kepolisian sebagai wanita pertama yang berpangkat Inspektur Jenderal di Kepolisian Indonesia. Beliau lulusan Sepawil Sukwan Polri pada tahun 1984 yang berpengalaman di bidang reserse. Beliau juga sebagai wanita pertama yang terpilih menjadi komisioner komisi pemberantasan korupsi di Indonesia. Beliau aktif dalam menangani sejumlah kasus narkoba dan beliau juga pernah memeriksa mantan kabar reskrim Susnodwaji soal pelanggaran kode etik. Jabatan yang pernah diembannya adalah menjabat sebagai Widya Iswara Madia Sespin Polri pada tahun 2010 dan menjadi sahli sospol Kapolri 2015. Nomor 6 Kapten PNB Pariana Dewi, Jakaria Kapten Pariana lahir di Pariaman, Sumatera Barat 1 April 1982. Beliau adalah seorang perguruan pertama TNI Angkatan Udara dari korps penerbang. Kapten Pariana tercatat sebagai pilot helikopter wanita pertama TNI Angkatan Udara dan pilot helikopter wanita pertama di Asia Tenggara. Saat ini beliau berdinas di Skadron Udara 7 Pangkalan Udara Suryadharma Subang dan bergabung dengan tim dinamik Pegasus TNI Angkatan Udara. Dan beliau juga adalah satu-satunya penerbang helikopter wanita di TNI Angkatan Udara saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!